Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Invisible People Perkenalkan Nama saya Budi Nama lengkap saya si Budi dari Goa Hantu Buat yang belum tau, saya itu gak buta dari lahir ya Saya butanya Otodidak Jadi 11 tahun yang lalu Saya itu belajar sendiri Gak ada yang ngajarin, tau-tau berhasil Pas sudah berhasil gak bisa kembali Gak, jadi saya itu 11 tahun lalu itu mengalami Kelainan mata genetik Kata dokter itu biasanya Kejadiannya karena keturunan Tapi anehnya orang tuaku dua-duanya normal ya Semenyek tau hal itu Orang tuaku jadi sering berantem Karena bapakku Mulai curiga sama mamaku Mamaku juga mulai curiga ya Sama dirinya sendiri Tapi setelah kejadian itu berlalu Sekarang mereka berdua sudah berdamai Dan mereka berdua sekarang sudah mulai curiga sama aku ya Jangan-jangan aku bukan anak mereka Dulu ya Sebelum aku buta Aku mikir Kalau jadi orang buta itu akan sulit Ternyata setelah aku jalanin Jadi orang buta itu gampang kok teman-teman Ya semenjak buta aku jadi gampang sedih ya Ya sedih banget teman-teman Saking sedihnya Pas pertama kali aku gak bisa melihat itu Sempet aku gak keluar kamar Sampai tiga hari ya teman-teman Bukannya apa ya Bingung nyari pintunya Terus kesedihannya seorang buta itu juga Keluarga aku sendiri jadi sering nuduh aku gitu Kalau di rumah Misalkan ada sesuatu yang jatuh Ya Jadi Yang paling aneh Waktu kakakku lagi nonton MotoGP Pas balapan Marques jatuh Yang dituduh aku Padahal yang aku jatuhkan Rosi Bukan Marques Terus walaupun aku buta begini Alhamdulillah Aku sudah menikah ya teman-teman Ya Sekarang kalian percaya kan Kalau cinta itu memang buta Jadi Aku dan istriku itu menikah Istriku modalnya cinta Nah akunya modalnya buta kan Bang Ajis Sudah nikah bang Buta coba bang ya Terus juga Dengan kondisi buta begini Aku juga kuliah ya Di Samarinda aku kuliah Biasanya kalau aku pergi ke kampus Aku pakai Ojol Aku order sendiri Pas Ojolnya datang Ojolnya bilang begini kan Mas Budi ya Iya saya bilang Ayo silahkan naik Pas saya naik Ojolnya negor kan drivernya Mas kenapa duduk di depan katanya Pindah mas belakang Terus sebagai orang buta yang profesional Saya itu punya kelebihan ya Pendengaran saya itu peka banget Jadi kalau misalkan Ada orang yang datang ke rumah saya Saya itu sudah tahu Dari pertama orang itu membuka pagar Kalau bunyi pagarnya itu cetek Biasanya pelan itu bapak saya yang buka Terus ada yang datang lagi Ceteng Itu agak keras Itu kakak saya Yang terakhir Ceter Nah itu saya Nabrak pagar Nama saya Budi Budi itu ada kepanjangannya ya Buta dikit Tapi kenyataannya butanya banyak Keresahan orang buta itu ya Banyak banget ya Apalagi Semenjak aku menikah Bahkan dari sebelum aku menikah gitu Dari keluarga istriku Dan teman-teman istriku itu Banyak yang nanya ke istriku Kamu gak malu gitu Mau nikah sama orang buta Itu kan pada normalnya Orang normal akan bertanya seperti itu Tapi di pihak keluarga dan teman-temanku Juga punya pertanyaan yang sama Budi kamu kan buta Kamu gak malu Nikah sama orang yang normal Aku kan bingung Disini yang salah siapa ya Yang buta apa yang normal Yang buta ditanyain juga Terus Semenjak aku nikah juga Aku itu Gimana ya Suka Bingung gitu Sama kelakuan istriku Dari semenjak pacaran Istriku itu sudah tahu pasangannya buta Dia seneng banget Ngajak aku ke bioskop Aku itu kesalnya bukannya apa ya Aku kan ke bioskop cuma Dengar ya Gak liat filmnya Harga tiketnya sama Itu masih penting ya Bioskop Yang lebih gila lagi Istriku itu besok Habis tampil dari sini Dia berencana ngajak aku ke Sea World Ya Di Sea World itu kan Ikannya kan Gak ada suaranya ya Harga tiketnya sama Sama yang bisa liat ikannya Ya Maksud istriku itu Ya kali kan Orang buta Dia aja ke Sea World Bayar tiket Ya kalau ikannya itu bisa ngobrol-ngobrol Gitu kan enak ya Ini kan ikannya diem gitu Kita sentuh tangan kita dimakan Kan piranhal Kita sentuh lagi disengat Ubur-ubur Pokoknya Gak enak banget lah Punya istri yang aneh Kayak gitu Sayang sayang Udah sayang Tahu diri Suamimu buta loh ya Di penampilan hari ini Jujur ya Aku itu nating tulus banget Aku itu saking nating tulusnya Sampai gak ada nulis materi ya Karena aku gak liat juga kan Ngapain aku nulis Karena apapun hasilnya Menang alhamdulillah Kalah Harus menang Tapi aku tahu Sekarang itu bebannya ada di Sembilan peserta yang lain Karena aku satu-satunya peserta yang buta Di penal kali ini Jadi kalau sampai Aku menang Peserta lain itu pasti akan dihujat Sama teman-teman komunitasnya Karena kalah dengan orang buta Tapi Kalau sampai mereka kalah Mereka akan dihujat oleh masyarakat Karena mereka gak mau ngalah sama yang buta Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih